Saya percaya bahwa padahal buat film, buat sinetron, buat animasi, itu tiga hal yang beda. Kalau orang bilang itu bisnisnya sama, kalau saya lihat itu bahwa kita bisa belajar market, mau adapt, mau change, mau sesuaikan dengan porsinya, jadi itu harus punya bisnis kalian, strategy, instinct, saya kira itu. Kalau saya lihat dari umur 7-8 tahun, saya sudah tahu bahwa saya akan jadi film maker, jadi itu sudah ada di memori saya, sudah ada di pikiran saya untuk jadi film maker. Saya dari kecil sudah punya, kita punya stamp album kan, yang kita suka taruh, itu album saya suka potongan dari koran, film-film koran, sinar harapan, saya potong, saya nempel di album itu. Jadi saya sudah ada obsession untuk jadi film maker. Pertama-tama, bisnis ini mulainya dari kekeluargaan. Kalau sudah kekeluargaan, jadi semua yang saya terapkan di keluarga, saya terapkan di kantor, dan bisa vice versa juga, apa yang saya terapkan di kantor secara otomatis, secara disiplinnya juga, itu yang saya harapkan di rumah. Ya pasti dengan keluarga, atau dengan anak beda. Sense of belonging, itu kan harus ada family approach kalau ngomong sense of belonging. Freedom of speech, bebas, nggak harus apa kata saya, biarpun apa yang saya mau, minimal saya debat. Jadi nggak sekedar minta sesuatu tanpa alasan. Itu yang saya terapkan di MD. 100% kalau mau masuk ke dunia ini, kalau nggak all out, kita bisa survive. Kalau mau survive, ya silakan masuk. Tapi mau jadi sesuatu, harus all out. Kalau nggak, nggak mungkin. Untuk saya, lebih gampang kita kalau mau setengah-setengah bisnis lain. Nggak ada pressure-nya beda. Bisnis ini, buat saya, lebih berhubungan sama manusia. Kita harus punya patience, tapi mau cepat. Kalau lihat dinamis bisnis ini sangat beda. Pemerintah tidak mendukung industri ini, mereka tidak tahu power-nya industri ini. Bagi saya, maupun film, series, apapun, itu kan communication. You communicate to the public. Dengan film, kita pertama-tama mencerminkan budaya kita. Film bagi saya adalah senjata. Senjata ampuh. Kita mau bikin produk bagus. SDM kita masih sangat limited. Semua yang terbaik, aktor, artis, sutradara, penulis, kru, maupun kameramen, DOP, last sound. Semua itu yang terbaik hanya bisa dihitung pakai jari. Jadi SDM kita sangat limited. Dan bukan kesalahan kita di sini. Kita nggak ada infrastruktur sekolah yang canggih. Mau jadi artis, kayak jadi salah satu kru, sutradara, penulis. Mau aja punya passion di bidang ini. Tapi infrastruktur kita masih belum. Kalau saya lihat, tanpa saingan tidak ada industri. Kapanpun ada film yang memecahkan rekor atau rating series yang tertinggi, ada yang baru lagi. Itu saya lebih tertantang, mau bikin lebih hebat lagi. Bagi saya, kompetisi ini bikin kita lebih pinter. Kalau tidak ada kompetisi, kita ini lebih bodoh. Nanti adu bodoh-bodohan. Saya lebih senang adu pinter-pinteran. Kalau adu pinter-pinteran, kita harus berani berlawan sama orang yang lebih pinter. Atau sama-sama pinter, nanti kita bisa jadi lebih hebat lagi. Jadi bagi saya penting sekali hal-hal kompetisi, itu baru jadi industri. Kesannya, kita kalau kerja di bank harus disiplin. Kerja di film, ah bisa santai. Malah santai itu, gimana kita bisa jadi disiplin, itu lebih susah daripada kerja 9 to 5. Kalau 9 to 5, job lebih jelas. Disiplin bukan otoriter. Disiplin itu sistem. Kita bentuk sistem. Nggak jadi sistem, ya itu nanti mungkin kesannya otoriter. Tanpa disiplin, nggak mungkin ini perusahaan bisa jadi profit making. Karena nggak disiplin, budget kita naik. Budget kita naik, yang tadinya harus untung, film itu jadi rugi. Gimana? Manusiakan data itu, dan data itu kita punya case, dan menariknya jadi seolah-olah itu jadi intuisi. Padahal itu data, tapi datanya 10%. Jadi bukan data itu dipegang. Jadi dari data, intuisi, take over, it becomes something. Orang bilang, kita nggak tahu film Indonesia berubah-berubah. Tapi saya tahu minimal film Indonesia apa yang nggak boleh. Jadi kan kita bisa eliminasi dulu. Udah jelas. Kalau tidak punya passion, jangan masuk bidang ini. Bidang ini kesannya fun. Makin kelihatan fun, makin komitmennya tinggi. Go for it, all out. Jadi kalau punya attitude all or nothing, masuk ke bidang ini. Dan bidang ini kita nggak mungkin sukses di jangka waktu pendek. It's a long run. Terima kasih. Terima kasih.